Mari kita lihat bagaimana besarnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih berbicara tentang alam semesta ciptaan Allah yang maha dahsyat, yang maha luar biasa Ada bintang di angkasa, di langit, itu yang lebih besar daripada matahari Padahal matahari itu sendiri adalah makhluk yang besar, bintang yang besar Kalau bumi kita itu luasnya adalah 510 juta kilometer Luas bumi kita itu 510,1 juta kilometer Sedangkan matahari itu besarnya 1,2 juta kali bumi kita Luasnya matahari, besarnya matahari itu 1,2 juta kali dari bumi kita Yang sebetulnya bumi itu sendiri sudah luas Yaitu 510,1 juta kilometer persegi Matahari yang sedemikian besar, itu masih ada yang lebih besar lagi daripada matahari kita Ya bintang yang lain Ada bintang yaitu disebutkan oleh para ilmuwan mucepi Bintang ini 100 ribu kali lebih besar daripada matahari Subhanallah 100 ribu kali lebih besar dari matahari Sedangkan bintang yang lain Ada bintang R136AI itu memiliki sinar, memiliki cahaya yang lebih terang 10 juta kali lipat dari sinar mata matahari Subhanallah Sehingga perbandingannya matahari dengan bintang ini Seperti nasi di atas piring Kecil sekali dan sinarnya jauh 10 juta kali lipat daripada sinar matahari Ada lagi bintang yang masanya atau beratnya Itu 21 miliar lebih berat daripada matahari Subhanallah Dan ini seluruhnya baru bintang-bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti Belum galaksi Andromeda dan galaksi-galaksi yang lain Yang disebutkan sampai mencapai 100-100 miliar galaksi Di alam semesta ini Ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat Sangat besar, sangat luar biasa Sementara manusia Pada surat An-Nahl ayat 4 Manusia itu diciptakan oleh Allah Dari nutfah Dari airmani yang hina Tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata Manusia itu sudah kecil Dibanding makhluk Allah yang lain Dibanding dengan lautan Dibanding dengan gunung Dibanding dengan matahari Dibanding dengan bintang-bintang yang lain Tidak ada apa-apanya Kecil Manusia itu sangat kecil Dan diciptakan oleh Allah dari air yang hina Tetapi setelah itu mereka menjadi Makhluk yang durhaka kepada Allah Sementara makhluk yang lebih besar Makhluk yang sangat besar Semuanya tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wakhuliqal insanu ta'ifa Manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan lemah Tetapi mereka menjadi Fa'idha huwa khasimun mubin Menjadi makhluk yang khasim Musuh Menjadi musuh yang nyata Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Memusui Para rusulnya Memusui kebenaran Dan lebih Suka kepada kebatilan Wa la'iyadu billah Inilah Manusia Dan diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Supaya mereka Kembali Fungsi sebagai manusia adalah Wa ma'halaqtul jinna wal insa Illa li'abudun Tidaklah aku ciptakan jendran manusia Kecuali agar mereka itu beribadah Kepadaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!